Bagaimana caranya untuk bisa lanjut studi dengan biasiswa? Sudah pernah mendengar kata LPDP? LPDP adalah lembaga pengelola dana pendidikan yang itu merupakan sebuah lembaga dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan LPDP ini memberikan beberapa bantuan biasiswa dengan berbagai jenis dan biasiswanya pun tidak terbatas hanya untuk pendidikan di dalam negeri saja tetapi juga pendidikan di luar negeri. Alhamdulillah di tahun 2019 ini LPDP tepat pada hari ini membuka biasiswa kembali untuk tahun 2019. Nah di tahun 2019 ada dua tahap untuk pendaftaran biasiswanya. Tahap pertama itu tanggal 10 Mei sampai 31 Mei 2019 dan tahap kedua itu pada tanggal 10 Juli sampai 10 September 2019. Dan ada tiga jenis biasiswa LPDP pada tahun 2019 ini. Apa saja itu? Biasiswa jenis pertama adalah biasiswa umum dan biasiswa kedua adalah biasiswa afirmasi sedangkan yang ketiga adalah biasiswa targeted group. Biasiswa yang pertama atau biasiswa umum itu terdiri dari biasiswa reguler, biasiswa dokter spesialis, biasiswa perguruan tinggi peringkat utama dunia dan biasiswa disertasi. Sedangkan untuk biasiswa jenis kedua atau biasiswa afirmasi ada satu biasiswa daerah tertinggal, kemudian biasiswa alumni bidik misi, tiga biasiswa prasejahtera berprestasi, biasiswa santri, biasiswa prestasi olahraga internasional, biasiswa prestasi seni internasional, biasiswa penyandang disabilitas dan biasiswa Indonesia Timur. Sedangkan untuk biasiswa targeted group siapa saja? Yang pertama adalah biasiswa umum bulan untuk dosen Indonesia atau dikenal dengan BUDI, kemudian juga biasiswa PNS, PNI, dan BORI, dan biasiswa olimpiade internasional. Omacantik akan sharing tentang pengalaman dan tips bagaimana bisa lolos dalam seleksi biasiswa LPDP. Karena omacantik punya pengalaman lolos biasiswa LPDP tahun 2018 untuk jenis afirmasi PNS ke doktoral dalam negeri. So, jangan lupa untuk like dan subscribe di channel Youtube Miss Like. Tetap semangat, Indonesia aku pasti mengabdi. Terima kasih telah menonton!